selamat datang kembali di channel youtube maas lampung oke di video kali ini saya akan membuat video gimana caranya bikin instastory yang ada back sound musiknya ya mau tau caranya gimana tonton terus videonya sampai habis ya oke langsung aja pertama kita pilih dulu fotonya disini saya udah punya fotonya jadi sebelum bikin itu kalian harus menyiapkan fotonya dulu untuk di video kali ini saya mau pakai foto ini foto kacamata ini mau jadiin buat instastory saya kemudian aplikasi yang harus kalian punya yaitu powerdirector kalau kalian belum punya aplikasinya kalian bisa download di playstore yaitu powerdirector ya itu gratis kok powerdirectornya ini tampilannya kayak gini nah kayak gini tampilannya ya ini tampilan powerdirectornya kemudian kita pilih new project terus kita pilih yang 9 banding 16 ya oke terus pilih oke kita tunggu nah disini kita pilih menu foto kemudian kita pilih folder kamera karena tadi saya naruh fotonya di kamera ya folder kamera terus kita cari dulu fotonya di folder kamera sampai ketemu nah ini dia terus kita pilih tambahkan kemudian kita pilih back kemudian kita pilih musiknya musik apa kalau disini saya coba lagunya musik ebit lah coba ya nah disini titip rindu untuk ayah lah coba nah oke kita back lagi kita back lagi ini langsung aja nah disini rata-rata instastory itu durasinya sekitar 10 detik lah ya nah kita panjangin sampai 10 detik oke nah disini di lagunya kita potong berarti pilih gambar pisau cutter ini di pojok kiri di atas tempat sampah ini pilih pisau nya ini otomatis musiknya kebagi 2 ya nah terus yang gak kepake ini kita hapus kita pilih yang icon tempat sampah ini nah oke kita hapus jadinya kayak gini lah coba nah kurang lebih kayak gitulah ya jadinya ya nah kalau kalian mau nambahin teks di video instastory kalian bisa kalian pilih disini ada pilihannya ini ada title kita pilih title terus kita pilih default aja ya cyberlink ini default kita pilih plus nah disini kita back dulu ada tulisannya kita klik 2 kali buat ganti tulisannya kita gedekin dulu deh nah keluarkan kita ganti kata-katanya apa misalkan mau nulis merindukanmu gitu kan misalkan kita tulis aja aja coba ya oke misalkan merindukanmu ya kita tulis nah terus checklist nah disini bisa ngatur ukuran kita bisa kita kecilin nah kita taruh posisi yang kita mau terus kalau udah kita bisa kita panjangin sesuai durasinya nah jadi kayak gini coba kita play ya nah kurang lebih kayak gitu deh dan ini disini di fotonya sebenarnya ada pengaturan jadi kadang kalau kalian perhatiin di videonya ini foto itu gerak ngegeser ya ngegeser ke arah samping nah sebenarnya ini bisa kalian atur kalau kalian gak mau digerakin kita pilih dulu fotonya terus pilih icon pensil ini terus pilih pen and zoom nah ini ada efeknya kalian pilih no efek kalau kalian gak mau pake efeknya terus kalian pilih oke nah kita terus coba di play lagi coba kalian lihat perubahannya ya nah gimana kalau kalian suka pake ada perubahan gesture itu bisa kalian balik lagi pilih random motion terus kalian oke lagi terus coba lagi play nah gimana gampang kan caranya oke mungkin sekian tutorial cara bikin instastory pake back sound musik kalau kalian suka sama video tutorialnya bisa kalian like dan kalau kalian ada masukan atau rekomendasi gimana lagi caranya kalian bisa komen di bawah ini terus kalau kalian pengen gak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya kalian bisa subscribe channel mas lampung ini dan nyalain loncengnya ya supaya kalian gak ketinggalan lah untuk info video-video selanjutnya yang akan kita upload oke mungkin itu aja video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax